Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Wartono Di channel fotografi favorit kita semua Wartono Moto Oke kali ini ada kabar dari Nikon ya Kabar yang cukup baik lah ya Bagi para pengguna Nikon terutama ya Nikon user Yang mana? Nikon membuat sensor sendiri ya Dan sensornya ini luar biasa ya Sampai 1000 fps Jadi Nikon masih mau menunjukkan taringnya ya Ayo kita lihat ya Karena ini beritanya sudah resmi ya Di website-nya Nikon ya Nikon.co.jp Oke kita terjemahkan aja ke Indonesia ya Ini sebenarnya berita bulan lalu ya Cuma saya baru sempat membuat videonya kali ini ya Nah ini ya membuat gambar sensor Nah sensor gambar CMOS bertumpuk Dan ini dikembangkan sendiri oleh Nikon ya Jadi kalau mungkin berita sebelumnya mungkin Nikon beli sensor dari Sony ya Nah tapi ini bukan Ini mengembangkan sendiri ya CMOS bertumpuk Nah ini ya Ini sudah resmi Nikon corporate Ini CMOS bertumpuk dengan jumlah pixel 17,84 juta Dengan penceritaan resolusi tinggi 1000 bingkai per detik ya Atau 1000 fps Jadi kecepatan peluruh Bisa diperlambat juga ya Ini kayak model-model video high speed ya Dengan HDR 110dB 4K ya 4K 4K Jadi square modelnya Dan ini sudah diumumkan di San Francisco ya Sudah ada konferensi persnya Ini resmi Maren tanggal 15 Februari 2021 Jadi ini memang benar-benar resmi dari Nikon Tidak sekedar rumor Bukan rumor ya Ini pengembangannya Jadi ini bisa Double 4K dan bisa untuk 8K juga ya 8K Nikon mengembangkan sensor gambar mutakhir Yang merupakan inti dari teknologi video Berbasis teknologi optik Teknologi pengukuran Pempromosesan presisi Teknologi material Dan ini tidak hanya digunakan untuk bidang video Kamera digital Dan smartphone Nah tapi juga industri ya Seperti otomotif Nah jadi ini Nikon menyasar ini bukan hanya untuk Mungkin untuk kamera digitalnya sendiri Atau mirrorlessnya sendiri Atau DSLRnya sendiri itu bukan Tapi bahkan untuk industri yang lebih besar ya Termasuk untuk industri smartphone Ya smartphone itu kan Ada kamera tentu ada sensornya Biasanya rata-rata ya Smartphone-smartphone fraksi Menggunakan sensor dari Sony Atau sensor dari Samsung Atau sensor dari mana Nah ini Nikon akan menyasar pasar itu juga ya Smartphone Dan juga industri ya Termasuk otomotif Ya di bidang industri otomotif Mungkin mobil listrik Atau mobil yang autopilot ya Atau mobil yang tanpa awak Nah itu kan perlu banyak sensor itu Nah itu juga bisa digunakan ya Jadi sensor gambar Yang butuh kompak dan ringan Cepatan tinggi Dengan rentang dinamis Atau dimana ini range yang lebar Dan resolusi tinggi ya Nah ini ya Terutama untuk memimpin industri video Nah ini Fitur utamanya ini ya Fitur utamanya XDR Dengan pengambilan 1000 fps Nah ini contohnya ya Dengan sensor gambar Rentang dinamisnya lebar Nah jadi 110 db Dynamic range nya Dan 1000 fps Resolusinya juga 4k Dengan rentang dinamis Sampai 134 db Di 60 fps Nah luar biasa ya ini Kemudian exposure dapat dikontrol Untuk setiap area di layar Jadi sampai ujung ke ujung Semuanya itu Exposure nya bisa dikontrol Ya Nah ini contohnya Untuk XDR ya Kalau kamera umum Misalnya ada yang gambar Kontras sekali ya Ada yang area gelap sekali Atau area terang sekali Kita potret Nah jadinya seperti ini Nah ini yang sangat gelap Ini Ini Highlight nya ya Shadow dan highlight nya itu Sangat kontras sekali Dan Ya kalau dinaikkan ya seperti ini Shadow nya dinaikkan Yang ini Kontrasnya Kontras sekali Seperti ini Tapi kalau Dengan sensor ini bisa seimbang Seperti ini ya Pembuatannya proses 60 nanometer BSI dan 65 nanometer CMOS Nah jadi emang sensornya di bertumbuk ya BSI CMOS ditumpuk gitu ya Shape CMOS bertumbuk Sensor gambar CMOS 1 inch Nah ini yang sudah dikembangkan 1 inch Apa ini mungkin akan Nikon akan kembali mengembangkan yang Nikon Nikon One Nikon G1 itu ya Nah itu kan sensornya 1 inch Apa seperti itu Atau ada produk yang lainnya Yang akan dikeluarkan oleh Nikon Dengan sensor ini Frekuensi gambarnya bisa sampai 1000 fps ya Ukuran pikselnya ini 2,7 x 2,7 Mikron ya Rentang dinamisnya 110 Pada 1000 fps Nah jadi 110 db ini pada 1000 fps Kalau fps nya diturunkan Mungkin ke 60 fps Itu sampai 134 db Dynamic rand nya naik Total pikselnya 17,84 juta piksel Nah atau Dengan Dimensi 4,2,2,4 x 4,2,2,4 piksel Itu ya Nah jadi Untuk Berita ini ya Cukup Memberi angin segar lah ya Jadi Nikon Masih Ada Masih Berjuang juga Melawan kompetitor-kompetitor yang lain Nah memang Kalau saat ini Emang Nikon Kelihatannya seolah Oleh itu paling Tertinggal ya Dibandingkan mungkin Sony Atau Canon ya Yang merilis banyak produknya Udah Termasuk ada Fujifilm Lumix Olympus Dan lain-lain ya Sebagai pengguna Nikon ya Termasuk saya Saya juga merasa Senang Dengan adanya berita Bahwa Nikon Membuat sensornya sendiri Yaitu CMOS bertumbuh Bertumbuh ini ya Semoga Ketepannya Akan Nikon akan Memberikan banyak produk yang Mungkin bisa mengisi Segmen-segmen ya Mulai dari mungkin yang Kamera Di bawah 5 juta Di bawah 10 juta Di bawah 20 juta Di bawah 30 juta Di bawah 40 juta Jadi ada Semua segmen itu Bisa terisi ya Karena Kalau nggak terisi ya Kurang bisa Pasarnya Kurang banyak ya Oke Demikian dari saya Nantikan video Saya berikutnya Dan jangan lupa ya Like video ini Jika kalian suka Silahkan Subscribe Dan bunyikan loncengnya ya Sehingga tidak Ketinggalan video Saya berikutnya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax